Halo Sobat MotoGP dimanapun berada Selamat datang di channel FMGP Channel yang akan memberikan informasi seputar dunia balap terlengkap spesial untuk Anda Jika SobatGP terhibur dengan informasi yang kami sajikan Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Semoga rezeki kalian dilancarkan Amin Baik, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan Tim Monster Energy Yamaha lempar opsi untuk Rasgat Lioglu dan bocorkan komposisi tim musim 2023 Bos Yamaha Lin Jarvis menyebut bila toprak Rasgat Lioglu tidak mau memakai motor tim With You Yamaha RNF Namun dia mengatakan ada dua pilihan untuknya Kabar bila juara World Superbike, WSBK, 2021 toprak Rasgat Lioglu ingin pindah ke kejuaraan dunia MotoGP sudah lama terdengar Keinginan tersebut dirasa wajar mengingat kesuksesan pembalap Turki tersebut mengibarkan kembali Yamaha di WSBK merebut gelar untuk kali kedua setelah Ben Spies melakukannya pada 2009 Namun yang jadi masalah Yamaha sepertinya hanya memiliki posisi kosong untuk MotoGP 2023 Di tim satelit mereka yakni With You Yamaha RNF MotoGP Team Yamaha masih akan mempertahankan juara dunia Fabio Quartararo dan Franco Morbideli di skuad pabrikan Seperti dikutip speedweek.com Manager Quartararo, Eric Mahe, sudah sepakat dengan kontrak baru selama 2 tahun Itu berarti El Diablo, julukan Quartararo, akan tetap di Monster Energy Yamaha MotoGP Team pada 2023 Lin Jarvis selaku manajing direktor Yamaha Motor Racing bersiap memperbarui kontrak dengan RNF Seperti diketahui, tim yang didirikan dan dimiliki Raslan Razali tersebut mengikat kontrak hanya per tahun dengan Yamaha Begitu nanti kesepakatan dengan RNF tercapai Barulah komposisi pembalap untuk 2023 bisa segera ditentukan Saat ini RNF diperkuat Ruki Darin Binder dan pembalap kawakan Andrea Dovizioso Performa Binder akan dievaluasi dalam beberapa balapan ke depan Sejauh ini pembalap berusia 23 tahun asal Afrika Selatan itu dinilai tidak terlalu buruk untuk ukuran debutan Di sisi lain, Yamaha berencana akan menyambut baik Raul Fernandes, Tech 3 KTM Factory Racing, bila mau bergabung ke RNF Pembalap pabrikan seperti Rasgat Lioglu akan menjalani tes perdana motor MotoGP milik Yamaha pada Juni nanti Saya perkirakan tes ini di Aragon, Spanyol Tutur Jarvis Kami tidak memiliki tempat untuknya di tim pabrikan Pertama ia harus menguji motor dahulu Lalu kami akan melihat seperti apa level performa dan kecepatannya Setelah itu jika ia memiliki kemampuan ke MotoGP Tawaran terbaik kami dan tempat yang paling mungkin adalah di RNF Jika ia menolak, ada dua opsi untuk Rasgat Lioglu yakni turun bersama tim lain atau tetap berada di Superbike Semua keputusan ada di tangannya Lin Jarvis juga mengaku sudah mengontak sejumlah pembalap lain Termasuk pemenang 4 balapan MotoGP Miguel Oliveira Namun pembalap asal Portugal itu tadinya diplot untuk menggantikan Quartararo di tim pabrikan Yamaha jika hengkang Musim semi ini saya sudah bicara dengan Paulo Oliveira, ayah Miguel Tetapi belakangan ini saya juga sudah menemui banyak manajer pembalap Karena itu bagian dari tugas saya Kata Lin Jarvis Sebagai pimpinan tertinggi Yamaha di MotoGP Jarvis memang harus mengetahui detail soal pasar pembalap Contohnya ia harus mengetahui apa rencana Honda soal komposisi pembalap Apakah akan mendepak salah satu pembalapnya dan mengejar andalan Yamaha Sobat GP jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya Halo Sobat MotoGP dimanapun berada Selamat datang di channel FMGP Channel yang akan memberikan informasi seputar dunia balap terlengkap spesial untuk Anda Jika Sobat GP terhibur dengan informasi yang kami sajikan Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Semoga rezeki kalian dilancarkan Amin Baik, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan Pembalap Gresini Racing Ducati Enea Bastian ini mampu kompetitif Walau hanya dipersenjatai motor berusia satu tahun lebih tua La Bestia bahkan mengungguli duet pilot pabrikan Ducati Francesco Bagnaia dan Jack Miller dengan torehan dua kemenangan Meski balapan dengan Ducati Spek Desmosedici GP21 Pembalap Gresini Racing Enea Bastian ini justru tidak kehilangan rasa percaya dirinya Enea Bastian ini mengaku tak minder pakai Ducati lawas Sebaliknya Bagnaia baru mengemas satu podium tertinggi Sedangkan rekan setim Miller belum memenangi perlombaan Selain perbedaan jumlah kemenangan Perolehan poin ketiganya juga terpaut cukup jauh Sebanyak 69 poin telah di koleksi Bastian ini Sang pembalap tengah unggul 13 angka atas Bagnaia Serta terpaut 27 poin dari Miller dalam klasemen sementara kejuaraan dunia MotoGP 2022 Terlepas dari paket GP21 yang sudah pasti berbeda jika dibandingkan GP22 milik Bagnaia dan Miller Hal itu rupanya tak mengendurkan semangat bertarung Bastian ini Tidak terbesit pula perasaan cemburu Dalam wawancara eksklusif kepada motorsport.com Bastian ini ditanya berapa lama dirinya bisa melanjutkan momentum awal musimnya dengan motor lawas Dia pun menjawab, saya tidak tahu Tentunya motor pabrikan akan mengalami evolusi sepanjang kejuaraan Tetapi untuk saat ini motor saya tidak perlu iri pada 2022 Mungkin sedikit kelincahan karena firing baru Namun selebihnya sangat mirip Karena itu saya tidak merasa minder dengan para pembalap pabrikan Bastian ini disebut-sebut menjadi salah satu calon tandem Anyar Bagnaia pada musim 2023 Selain Bastian ini Jorge Martin juga masuk dalam daftar Kendati begitu keputusan siapa yang akan menggantikan Miller Masih dipertimbangkan tak menampik bahwa memperkuat tim pabrikan Ducati adalah tujuannya Bastian ini menekankan Fokusnya kini adalah pada kejuaraan Apapun yang terjadi Dia bakal mendapatkan motor pabrikan tahun depan Saya disini untuk mencoba menang dan berusaha mendapatkan hasil terbaik tahun ini Ucapnya Dalam hal masa depan jelas Tujuannya adalah untuk menjadi tim pabrikan Itu akan tergantung pada banyak faktor Pertama-tama untuk mendapatkan hasil Untuk saat ini saya fokus pada kejuaraan Disinggung apakah Ducati menawarinya kursi pramak racing serta bukannya slot pabrikan Bastian ini berkata Itu pertanyaan sulit Saya kira itu semua tergantung pada apa yang ingin dilakukan Ducati Lagi pula mereka lah yang memutuskan segalanya Tahun depan saya akan memiliki paket yang sepenuhnya pabrikan dan itu sudah pasti Lalu kemudian kita akan melihat di tim mana mereka ingin menempatkan saya atau apa yang ingin mereka lakukan Putaran ke-7 MotoGP 2022 bakal diselenggarakan di sirkuit Bugatti, Le Mans Dalam event bertajuk Grand Prix Perancis pada 13 hingga tanggal 15 Mei akhir pekan depan Terima kasih sudah setia menonton channel ini Jika berita yang kami sampaikan bermanfaat Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nantikan terus berita-berita menarik lainnya dari channel FMGP Terima kasih sudah menonton